Kalau bapak kan gak pake perasaan. Anak anda belum punya rumah. Anda punya rumah tiga. Pertanyaannya, apakah anda akan berkata begini, kerja keras. Cari duit. Biar bisa beli rumah. Seperti bapak lu, omah telu. Kerja keras. Apa? Nah, omah si CPN, gak usah rekoso. Bapakmu kesel golek duit. Kan cani loh bapakmu. Yang mana? Nah, ini pola pikir yang jarang orang punya. Kalau saya ya, kalau saya, saya akan ngomong sama anak saya, nak, ini rumah buat kamu, yang ini rumah, satu lagi iki, dolen, ya buat kamu hidup, terus hidupmu kan canano bapakmu. Bapakmu baru iki mati. Sepuluh tahun, dua puluh tahun lagi akan mati. Lihat timbang nanti aku, apa namanya, gak bahagia bersama kamu, lebih baik aku berbahagia sekarang bersama kamu. Ini ada lagi ibu yang aneh. Ibu aneh. Wah, anaknya rekoso, anaknya capek, anaknya mumet, golek duit. Ibunya punya rumah, jawabannya, untuk masa depan. Untuk masa depan. Betul, ibunya mati, diwaris. Paham gak? Paham gak? Jadi kalau ibunya mati, rumah itu jadi milik siapa? Ahli wa, waris. Milik ahli waris, berarti diambil siapa? Diambil ah, anaknya. Akhirnya dipakai siapa? Anaknya. Lah kenapa ibunya suka anaknya susah semasa hidupnya. Tiap hari lihat wajah, anaknya yang susah. Hidup dengan menatap anaknya yang susah. Germati, ya omanya dipakai aneh. Betul? Hadir orang ya? Kalau mau didi anak, lain. Bukan gitu caranya. Ya bukan seperti itu caranya. Mau anak itu jangan dibuat susah. Dibuat bahagia. Paham maksud saya? Jadi orang kalau gak takut mati, dia akan menikmati hidup. Dengan harta, dia gak takut hilang. Germati, ya radikowonengku, kuburan. Bahkan dia akan jadikan hartanya itu jalan ke surganya. Nyah, 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 nyah.